Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Cerita masih berkancut dengan pertempuran di antara kelompok Xiaoyan melawan monster berjubah hitam. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan pada tahap kelima. Sementara itu monster berjubah hitam pada saat ini melesatkan bendera dengan tengkorak yang berada di atasnya. Tengkorak ini menyebarkan banyak jiwa yang pada saat ini segera melesat ke segala arah. Jiwa-jiwa ini terlihat seolah-olah takut mati di tangan dari pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam ini memurnikan dan memenjarakan mereka semua di aliran jiwa. Ia benar-benar memurnikan semua jiwa ini menjadi senjatanya. Serangan jiwa dari monster ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat mencengangkan. Tetapi meskipun begitu ekspresi Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang. Xiaoyan pada saat ini benar-benar meraung dan api surgawi di pedang kuno api surgawi tiba-tiba mengayun ke bawah. Udara di sekitarnya pun sepertinya membeku pada saat ini dan semua jiwa yang dirangkai di dalam kekacauan seolah-olah menghindar. Jiwa-jiwa ini menunjukkan kepanikan dan mereka benar-benar menjauhi pedang kuno api surgawi. Pada akhirnya pedang kuno api surgawi yang sangat kuat ini segera menghantam pria berjubah hitam. Tanah seketika berdebu dan bergetar hebat seperti gempa bumi. Semua monster yang berada di hutan pada saat ini merintih dan menundukkan kelapa mereka karena ketakutan. Semua orang di kelompok Xiaoyan juga pada saat ini berseru kaget melihat serangan dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melayang di udara dengan pelindung roh yang berada di tubuhnya yang perlahan menghilang. Ali Xiaoyan pada saat ini masih berkerut dan Xiaoyan merasakan pertanda buruk di hatinya. Tatapan semua orang terkonsentrasi ke bawah dan bekas luka seperti ngarai pada saat ini segera tercipta di permukaan tanah. Dapat dilihat betapa kuatnya tingkat kelima dari seribu kaki tanpa bayangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya bagi kelompok Xiaoyan melihat seribu kaki tanpa bayangan dari Xiaoyan yang begitu dahsyat. Mereka pun bertanya-tanya inikah kekuatan serangan Xiaoyan yang berada di tahap bintang 8 Dodi. Namun di tengah-tengah rasa tercengang ini semua orang pada saat ini juga masih memiliki kekhawatiran. Mereka belum melihat keberadaan dari monster berjubah hitam dan tidak tahu apakah mereka pada saat ini kalah atau menang. Namun tak lama setelah itu senyum jahat yang halus segera membuat semua orang merinding. 30 ribu jiwa yang dilesatkan oleh monster berjubah hitam pada saat ini masih melayang. Terlihat jelas bahwa monster berjubah hitam ini benar-benar tidak terkalahkan. Di dalam debu yang berterbangan sosoknya perlahan terbang keluar. Tubuhnya benar-benar sangat terdistorsi seolah-olah ia pada saat ini telah dipelintir. Masih ada bekas luka dari tubuhnya akibat hantaman pedang api surgawi dari Xiaoyan. Tetapi pada saat ini tidak ada darah yang keluar dari luka-lukanya. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tercengang terlebih lagi setelah mendengar suara tulang yang berderak. Lengan serta kepala dan tubuh dari monster berjubah hitam yang terkilir semuanya pada saat ini dikembalikan ke posisi semula. Mata bayi berdarah legendaris di belakangnya pada saat ini juga tiba-tiba terbuka. Mata merah darahnya melotot dengan sangat besar dan tampak meluap dengan darah. Mata ini segera menatap lurus ke arah kelompok Xiaoyan yang berada di atas. Monster berjubah hitam pada akhirnya segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ia berkata bahwa keterampilan bertarung ini sangat kuat dan sangat bagus. Ia pada saat ini benar-benar sangat ingin membunuh Xiaoyan. Ia berharap agar Xiaoyan tetap tenang karena ia tidak akan memperlakukan Xiaoyan dengan buruk. Ia juga akan menjaga jiwa Xiaoyan dengan baik setelah kematian Xiaoyan. Setelah monster berjubah hitam ini selesai berbicara tubuhnya pun sedikit bergetar. Sedikit suara teredam terdengar hingga akhirnya monster berjubah hitam ini menghilang di tempatnya. Detik berikutnya sosoknya muncul di atas kelapa Xiaoyan. Cakar tajam yang seperti jarum bajak pada saat ini berkedip-kedip disertai dengan racun. Semua orang seketika terkejut karena gerakan tersebut benar-benar sangat cepat. Mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa melihat bagaimana makhluk ini bisa sampai ke puncak kelapa Xiaoyan. Makhluk ini seolah-olah telah berteleportasi dan semua orang segera meneriakan nama Xiaoyan. Xiaoyan juga bereaksi secara alami dengan kekuatan bintang 8 dodinya. Ditambah dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat. Meskipun makhluk ini tidak dapat dilihat di depan semua orang tetapi Xiaoyan samar-samar dapat melihatnya. Xiaoyan segera mengangkat padang kuno api surgawi pada saat ini. Xiaoyan pada akhirnya berhasil memblokir serangan dari monster berjubah hitam. Tetapi Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa hanya ada sedikit kekuatan dari serangan ini. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya-tanya apa yang dipikirkan oleh monster ini. Tidak mungkin ia memiliki kekuatan yang selemah ini ketika ia menyerang Xiaoyan. Xiaoyan berpikir cepat di dalam hatinya dan segera menyadari bahwa monster ini adalah pembunuh utama yang dikirim oleh aliansi bayangan. Oleh karena itu ia pasti tidak akan menimbulkan banyak gerakan untuk membunuh orang. Pada akhirnya Xiaoyan dapat menemukan bahwa sepertinya incaran dari makhluk ini bukan lagi Xiaoyan. Tampaknya makhluk ini telah menyadari keterampilan bertarung tim Xiaoyan yang bisa meningkatkan kekuatan. Ia telah mengetahui bahwa peningkatan kekuatan dari Xiaoyan ini bersumber dari pembagian doki rekan-rekannya. Oleh karena itu tampaknya target serangan ini bukanlah Xiaoyan melainkan rekan-rekannya. Apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan ini memang benar karena tiba-tiba monster tersebut pun segera melesatkan tangannya. Bersamaan dengan itu 30 ribu jiwa yang berada di atas langit segera menyerang ke kelompok Xiaoyan yang pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan. Jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan energi jahat pada saat ini segera melesat ke arah kelompok Xiaoyan dengan gelombang demi gelombang kekerasan. Kelompok Xiaoyan yang belum bersih ya pada saat ini benar-benar menerima serangan tersebut. Pakaian semua orang pada akhirnya segera robek menjadi compang-camping. Melihat adegan ini Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan dari monster ini benar-benar terlalu menakutkan. Xiaoyan dan yang lainnya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dengan adanya 30 ribu jiwa orang yang terbunuh maka berapa banyak kadodi yang telah mati secara tragis di tangan orang ini. Sementara itu di sisi lain meskipun ditempa oleh serangan dari banyaknya jiwa. Kelompok Xiaoyan yang terkejut segera pulih dan mereka pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan masing-masing. Kelompok Xiaoyan pada saat ini segera membentuk benteng pertahanan yang terbuat dari doki. Di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini segera menyadari ada sesuatu yang salah dan memerintahkan semua orang untuk berhati-hati. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan segera menyadari apa yang diteriakan oleh Xiaoyan. Di antara kelompok Xiaoyan pada saat ini yang terlihat lebih lemah adalah Nan Erming. Kelompok Xiaoyan juga telah menyadari bahwa tujuan utama dari monster berjubah hitam adalah mereka. Oleh karena itu mereka menyadari bahwa Nan Erming adalah target terbaik untuk diserang pertama. Hal itu dikarenakan Nan Erming berspesialisasi dalam hal racun. Sekali saja Nan Erming terjatuh maka semua orang secara alami akan runtuh. Tanpa ada perlindungan racun dari Nan Erming tentunya monster berjubah hitam itu akan dengan leluasa melakukan serangan. Apa yang difikirkan oleh semua orang ini memang benar karena pada saat ini tiba-tiba mereka melihat monster berjubah hitam tidak ada lagi di tempatnya. Kecepatan dari monster ini benar-benar sangat cepat. Pada akhirnya sosoknya pada saat ini segera berada di hadapan Nan Erming dan kuku tajamnya segera langsung menusuk ke perut Nan Erming. Monster berjubah hitam hendak menarik cakarnya dan ingin merobek Nan Erming menjadi dua bagian. Namun tiba-tiba badai dahsyat segera terjadi di belakang monster tersebut yang mengakibatkannya sedikit terkejut. Bersamaan dengan itu banyak bilah pedang tajam yang dilesatkan ke arah si monster. Pada akhirnya di bawah serangan dahsyat ini mau tidak mau ia segera menarik tangannya dan gagal membunuh Nan Erming. Monster ini pun segera melarikan diri dan dikejar oleh badai yang ternyata diciptakan oleh Feng Feng. Semua orang benar-benar terkejut karena Feng Feng pada saat ini benar-benar telah tersadar. Meskipun pada saat ini Feng Feng memiliki pandangan yang buram. Karena semangat untuk membela kelompoknya pada saat ini Feng Feng benar-benar mengeluarkan semua kekuatannya. Sosok Feng Feng pada saat ini benar-benar bergoyang dengan mata yang kabur. Feng Feng sepertinya benar-benar tidak sadarkan diri dan ia pada saat ini kembali melangkah menuju ke arah si monster. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera kembali mulai melesat ke arah si monster. Melihat Xiaoyan yang datang monster berjubah hitam ini pun meledek dengan menunjukkan deretan gigi berdarah. Ia pun segera tertawa dan berkata bahwa aura dari Xiaoyan pada saat ini benar-benar turun. Di sisi lain sosok Xiaoyan yang berada di udara juga pada saat ini benar-benar bergetar. Kekuatan bintang 8 dari Xiaoyan telah turun ke tahap puncak bintang 7 dan itu masih menurun. Xiaoyan pun bergumam sungguh sangat sial karena waktu dari penggunaan eksplosif pil ini telah sampai. Xiaoyan mengutuk semua situasi yang pada saat ini dialami oleh kelompok Xiaoyan. Nan Erming pada saat ini menderita cerdera serius dan keterampilan bertarung tim juga menghilang. Selain itu kekuatan Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar telah turun. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak menyerah dan mengangkat padang kuno api surgawi dan menebaskannya ke arah bayi berdarah tersebut. Tetapi dengan kekuatan yang dimiliki oleh monster berjubah hitam. Ia dengan mudah segera melesatkan telapak tangannya untuk menghindari padang kuno api surgawi dan langsung mengenai perut bagian bawah Xiaoyan. Benturan ini benar-benar membawa kekuatan besar. Banyak darah pada saat ini segera keluar dari mulut Xiaoyan bersamaan dengan organ internal. Melihat adegan ini mata King Mu'or benar-benar terfana dan ia langsung berteriak ketika ia melihat Xiaoyan yang dihantam oleh monster berjubah hitam. King Mu'or pun segera melesat terbang untuk mendukung Xiaoyan. Mata merah Xiaoyan pada saat ini melirik ke arah King Mu'or sebelum akhirnya perlahan-lahan menutup. Melihat adegan ini King Mu'or pun terkejut dan memanggil-manggil nama Xiaoyan. Ia meminta Xiaoyan untuk bangkit dan jangan membuatnya takut. King Mu'or pada saat ini benar-benar ketakutan dengan air mata yang mengalir dari matanya seperti air hujan. Air mata ini menetes di wajah Xiaoyan dan membasuh mengalirkan darah di wajahnya. Di sisi lain monster berjubah hitam pada saat ini tertawa dan berkata bahwa ini benar-benar cukup menyenangkan. Akhirnya pada saat ini ia sampai di kesempatan untuk makan. Setelah itu ia kembali tertawa dan berjalan menuju ke arah Xiaoyan yang berada di dalam pelukan King Mu'or. Ia melangkahkan kakinya selangkah demi selangkah dengan menjulurkan lidahnya dengan ekspresi senang. Sementara itu King Mu'or segera meraung dan meminta agar si monster untuk tidak kesini. Di sisi lain Xiaoyan juga berteriak keras dan tubuhnya pada saat ini segera bergegas melesat. Melihat serangan ini monster berjubah hitam pun segera melirik. Ia memerintahkan para jiwa untuk menyerang dan pada saat ini Xiaoyan seketika langsung pingsan. Pada akhirnya monster tersebut pun segera kembali berjalan menuju ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar akan menikmati makan besar. Pada saat ini akan lebih baik baginya untuk memakan Xiaoyan terlebih dahulu. Ia tidak tahu apakah api surgawi dapat digunakan di tubuhnya. Selain itu ada segel roh di tubuhnya dan tentu saja itu memiliki rasa yang enak. Menanggapi hal tersebut King Mu'or yang masih menangis segera berteriak agar monster tersebut segera pergi. King Mu'or meminta agar si monster tidak mendekat. King Mu'or yang benar-benar panik segera berkata bahwa saudara laki-lakinya adalah Kaisar Ibis. Oleh karena itu ia bisa menggandakan harga dari aliansi bayangan untuk membayar si monster. Ia akan memberikannya bayaran 4 kali lipat jika ia tidak memakan Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut si monster pun tidak tertarik dengan tawaran dari King Mu'or. Pada akhirnya King Mu'or segera berkata jika memang ia masih ingin memakan Xiaoyan maka ia harus memakan King Mu'or terlebih dahulu. Wajah King Mu'or pada saat ini sudah disekat dengan air mata dan matanya dipenuhi dengan kepanikan. King Mu'or tidak takut mati dan yang King Mu'or takutkan adalah kematian dari Xiaoyan. King Mu'or pun pada saat ini segera memejamkan matanya di tengah situasi yang sangat kritis. King Mu'or pada saat ini hanya bisa mengenang pertemuan dan momen-momen bersama-sama dengan Xiaoyan. Sementara itu kelompok Xiaoyan yang lain yang tersisa juga pada saat ini benar-benar terluka parah. Bahkan pada saat ini mereka tidak bisa bangkit dan hanya bisa menatap ke arah King Mu'or yang memeluk Xiaoyan yang tidak sadarkan diri. Kekuatan semua orang pada saat ini benar-benar habis. Efek dari eksplosi pil pada saat ini benar-benar memudar dan kekuatan semua orang telah menurun ke tahap bintang 5. Selain itu mereka juga pada saat ini masih mengalami kemunduran. Lambat laun semua orang pada saat ini mulai tidak dapat mendukung tubuhnya sendiri bahkan hanya untuk sekedar terbang. Sementara itu di sisi lain di tengah alis Xiaoyan pada saat ini bayangan pagoda berkedip-kedip. Zan Lao yang berada di dalam pada saat ini mengerutkan kening dengan tekat di matanya. Zan Lao bergumam mengapa orang-orang ini benar-benar tidak bergerak. Zan Lao sedikit marah dan ia benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika ia menunda mungkin Xiaoyan benar-benar akan dimakan oleh monster ini. Bersamaan dengan Zan Lao yang gergetan pada akhirnya segera terdengar sebuah teriakan keras yang memerintahkan si monster untuk berhenti. Begitu suara ini terdengar kemudian ratusan aliran cahaya segera ditembakkan dari kejauhan. Saat berikutnya pria paruh baya dengan baju besi hitam melemparkan tombak hitam di tangannya ke arah langit. Tiba-tiba petir hitam segera menghantam ke arah kelapa dari si monster. Tombak hitam ini tampak seperti naga hitam di tengah guntur yang melesat. Melihat hal ini Ziying segera menyadari bahwa ada bala bantuan yang datang. Ziying pun segera mengelah nafas dan mengeluarkan semua kemampuannya. Ia berusaha untuk mendukung Nan Erming yang pingsan di tanah. Sementara itu monster berjubah hitam pada saat ini bergumam bahwa ini benar-benar sangat sial. Guntur hitam ini sepertinya sangat kuat. Ia pun buru-buru mengelak menjauh dan guntur ini tidak mengenai Xiaoyan tetapi berbalik dan terus mengejar si monster. Monster berjubah hitam itu pun segera berteriak bahwa mereka benar-benar berani melawannya. Dengan kekuatan kecil seperti itu apakah mereka yakin mereka bisa menang berhadapan dengannya? Setelah mengucapkan perkataan tersebut aura yang kuat segera keluar dari tubuhnya. Pada akhirnya ia bisa menghancurkan guntur hitam yang pada saat ini melesat. Setelah guntur ini berhasil dihancurkan si pria pun segera melambaikan tangannya. Tombak hitam segera kembali ke tangannya dan pada saat yang bersamaan tidak kurang dari ratusan sosok segera muncul. Kelompok orang yang baru saja datang ini segera mengelilingi monster berjubah hitam. Sementara itu pria paruh baya yang memimpin mereka pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Sosok ini berkata tentu saja pada saat ini ia akan kalah jika dibandingkan dengan Tuan Guiyin. Tetapi pada saat ini ia berpikir tentu saja Tuan Guiyin juga tidak ingin menjadi musuh dari ras manusia. Menanggapi hal tersebut monster yang memiliki nama Guiyin pun pada akhirnya segera meledek. Ia berkata ternyata itu adalah ras manusia. Bagaimana jika pada saat ini ia membunuh semua orang yang berada di sini? Menanggapi hal tersebut pria yang merupakan pemimpin dari para pasukan ini pun seketika tertawa. Ia pun lanjut berkata bahwa ia merasa Tuan Guiyin tampaknya tidak akan mau melakukannya. Guiyin pun seketika tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan dari pemimpin pasukan ini. Pada akhirnya ia segera bertanya alasan apakah yang membuatnya tidak akan melakukan hal itu. Pemimpin pasukan ini pun segera tersenyum dan berkata bahwa bukankah Tuan Guiyin telah mencari seorang gadis bernama Sin'er? Begitu pria paruh baya berbaju hitam selesai berbicara. Bayi berdarah legendaris pun seketika seolah-olah seperti disambar petir. Ia benar-benar terkejut dan ekspresi mengerikan segera muncul di wajahnya. Pada saat ini monster berjubah hitam benar-benar merasa sangat senang mendengar nama tersebut. Pada akhirnya ia pun dengan gelisah segera bertanya apakah pemimpin ini tahu di manakah Sin'er? Di sisi lain pria paruh baya berbaju hitam pun tampaknya telah memahami kelemahan dari Guiyin. Melihat hal ini ia pun segera menoleh ke arah semua orang yang berada di sekitarnya. Ia memberi isyarat kepada mereka untuk membawa Xiaoyan dan yang lainnya pergi dengan cepat. Setelah itu ia pun kembali membuka mulutnya ke arah Guiyin. Ia berkata bahwa ia khawatir Tuan Guiyin harus bertanya kepada kaisar manusia sendiri. Inilah yang diminta oleh kaisar dari ras manusia untuk disampaikan kepada Tuan Guiyin. Selain itu kaisar mereka juga mengatakan bahwa jika Tuan Guiyin membunuh Xiaoyan hari ini maka Sin'er. Pria berbaju hitam ini pun seketika berhenti berbicara dan Guiyin menyadari maksud dari pria ini. Tubuh dari Guiyin pun seketika bergetar. Melihat orang-orang yang membawa Xiaoyan pergi pada saat ini tubuh Guiyin benar-benar tidak bisa bergerak. Ia menyadari apa maksud dari perkataan pria berbaju besi hitam ini. Sementara itu pria paruh bayi berbaju besi hitam pun segera menangkupkan tinjunya kepada Guiyin. Ia segera mengucapkan terima kasih kepada Tuan Guiyin atas kemurahan hatinya. Setelah itu ia segera memerintahkan pasukannya untuk segera pergi. Sementara itu Guiyin pada saat ini hanya bisa terdiam. Setelah merenung sejenak pada akhirnya Guiyin segera menyampaikan pesan kepada pria berbaju besi hitam. Guiyin meminta untuk menyampaikan pesan kepada kaisar manusia. Katakan padanya bahwa jika ia menyakiti Sin'er bahkan sedikit pun. Ia benar-benar akan membunuh seluruh umat manusia di bawah kepemimpinannya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut ia pun segera melambaikan tubahnya dan sosoknya seketika menghilang. Bersamaan dengan kepergiannya ia pada saat ini bergumam bahwa ia dibangkitkan dengan dendam hanya untuk menemukan Sin'er. Semuanya telah berjalan cukup lama tetapi ia pada saat ini masih tidak bisa melepaskan kekasihnya. Sementara itu setelah kepergian dari Guiyin seorang prajurit segera memberikan informasi kepada pria berbaju besi hitam. Prajurit ini bertanya bagaimana dengan Danian. Menanggapi pertanyaan tersebut pria paruh baya berbaju baja hitam pun pada saat ini mengerutkan gening. Ia berpikir sejenak sebelum akhirnya segera membisikkan sesuatu kepada si prajurit. Prajurit itu pun seketika mengangguk sebelum akhirnya pemimpin dari para pasukan ini berjalan menuju ke arah tempat Danian. Ia bergumam bahwa orang ini benar-benar telah terluka parah. Setelah mengucapkan perkataan tersebut ia pun segera menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar telah pingsan. Ia pun segera memerintahkan semua orang untuk segera pergi. Pada akhirnya pasukan ini segera bergegas membawa Xiaoyan dan kelompoknya untuk kembali ke kota Juxi. Setelah kepergian dari semua orang pada saat ini tempat ini benar-benar sangat dingin. Aroma berdarah pada saat ini benar-benar sangat jelas tercium karena setelah pertempuran sengit. Daerah di sekitar sini benar-benar menjadi berantakan dan ada mayat di mana-mana. Sementara itu di atas puncak salju sesosok tubuh pada saat ini tergeletak rata di puncak gunung. Ada dua perisai doki yang pada saat ini terlihat samar dan sepertinya menghilang. Bersamaan dengan itu pada saat ini sosok Guiyin kembali muncul dengan mengenakan jubah hitam. Ia pun menatap ke arah perisai yang hendak rutuh dan dengan jentikan jarinya pada akhirnya perisai ini pun seketika runtuh. Ia pun menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa ini adalah putra dari Master Pilpeles. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sosok Danian pada saat ini benar-benar ditinggalkan setelah kehilangan pelindung doki. Kepingan salju pada akhirnya memenuhi langit dan menutup Danian yang pada saat ini benar-benar tidak bergerak. Setelah waktu yang tidak diketahui sosok lain segera muncul di atas gunung. Orang ini adalah penjaga di samping pria paruh baya dengan baju besi hitam sebelumnya. Ia pun menatap Danian dan menguji nafas Danian dengan jarinya dan segera mengerutkan kening. Ia pun bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Ternyata apa yang ditebak oleh kaisar manusia memang benar. Setelah menggumamkan kalimat ini bentuk tangannya segera berubah beberapa kali sebelum akhirnya ia melihat sekeliling dengan hati-hati. Pada saat ini terlihat seolah-olah ia takut akan sesuatu. Setelah menyadari sesuatu yang tidak normal pada akhirnya sosoknya segera naik ke langit. Ia pun segera berubah menjadi kilatan panjang dan meninggalkan Danian dengan sangat cepat. Setelah cukup lama bola api menyala di puncak gunung dan secara bertahap padam dengan salju tebal di seluruh langit. Sementara itu di sisi lain masih jauh di kota Juxi. Kediaman King Haoran pada saat ini benar-benar terlihat sangat menegangkan. King Haoran benar-benar sangat cemas setelah mendengar berita bahwa Xiaoyan dan rombongannya telah terluka parah. Ia pun segera bertanya siapakah yang melakukan hal ini. Jika sesuatu terjadi kepada Xiaoyan maka klan iblisnya pasti akan membalaskan dendam. Meja batu giyok kelas atas pun langsung dihancurkan dan berubah menjadi berkeping-keping oleh gentakan tangan dari King Haoran. Sementara itu tetua keempat pada saat ini segera muncul di samping King Haoran. Ia segera berkata agar King Haoran jangan khawatir. Yang terbaik pada saat ini adalah dengan cepat memberitahu klan Yao bahwa nyawa Xiaoyan tidak boleh dibiarkan mati. Meskipun ia mengucapkan perkataan ini tetapi matanya pada saat ini masih dipenuhi dengan kekhawatiran. Sementara itu di Xiaomansian pada saat ini Zeni terlihat ragu-ragu di aula. Setelah mendapatkan berita bahwa Xiaoyan dan yang lainnya telah terluka parah. Zeni benar-benar pucat dan kegelisahan Sun Er juga pada saat ini menjadi semakin intens. Sun Er dan Xiaoyan sudah lama menjalin hubungan dan dapat dikatakan pada saat ini mereka memiliki koneksi hati. Keduanya pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan terluka parah begitu juga dengan kelompoknya. Sementara itu adegan pun beralih ke klan Yao di mana Yao Aotian pada saat ini tiba-tiba berdiri setelah mendengar berita tentang Xiaoyan. Ia pun segera meneriakan perintah kepada semua orang. Ia meminta semua alkemis yang berada di atas peringkat kelima untuk berkumpul. Mereka pada saat ini juga harus segera pergi menuju ke Xiaomansian. Sebagai seorang guru dan leluhur dari Xiaoyan bagaimana mungkin Yao Aotian bisa tenang? Pada akhirnya tanpa penundaan lagi ia pun memutuskan untuk segera pergi. Sementara itu Yao Lo yang pada saat ini telah menjadi pemimpin di klan Yao juga mengetahui hal tersebut. Ketika ia mendengar sesuatu terjadi kepada Xiaoyan ia benar-benar sangat gugup. Ia buru-buru mengikuti Yao Aotian ke Xiaomansian dengan memimpin semua pasukannya. Bakat Yao Lo untuk memurnikan obat benar-benar telah menembus setelah ia sampai ke benua Dodi. Oleh karena itu Yao Lo pada saat ini benar-benar memiliki prestis di mata semua orang. Sementara itu adegan beralih ke keluarga Warcraft. Pada saat ini sosok piton penelan surga yang sangat besar segera turun dari langit dan berubah menjadi sosok yang sangat cantik. Sosok ini segera perlahan berjalan ke aula. Sebagai binatang penjaga pada saat ini kemampuan Cailin juga benar-benar telah meningkat pesat. Setelah Cailin mendengar kabar mengenai Xiaoyan pada saat ini ia merasa darahnya seketika bergetar. Getaran itu dapat dirasakan oleh semua anggota klan Warcraft dan mereka menyadari bahwa ini adalah sebuah dendam. Kembali ke kota Juxi tepatnya di Xiaomansion. Xiaomansion yang biasanya selalu sepi pada saat ini benar-benar menampilkan banyak orang yang berkumpul. Pada saat ini sudah ada King Haoran, Yao Aotian dan yang lainnya yang sedang menunggu dengan cemas. Orang-orang dari klan Yao di bawah kepemimpinan Yao Aotian segera membangun kolam obat besar di Xiaomansion. Segera setelah Xiaoyan dan yang lainnya sampai mereka akan segera memasukkannya ke dalam kolam obat. Mereka memiliki efek penyembuhan yang kuat dan tidak peduli seberapa serius orang yang terluka. Mereka akan dapat menyelamatkan hidup dari kelompok Xiaoyan. Sementara itu King Haoran mengirim orang-orang dari kota Juxi untuk menutup lubang cacing agar Xiaoyan dan yang lainnya bisa lewat tanpa ada halangan. Semua orang di Xiaomansion pada saat ini saling memandang dan suasana yang benar-benar menjadi lebih tegang. Di sisi lain, di dalam sebuah lubang cacing sesosok cantik melintas dan ini adalah Cailin. Cailin pada akhirnya segera sampai di Xiaomansion dan Sun'er segera bergegas menemuinya. Dengan tangis, Sun'er pada saat ini segera memeluk Cailin sementara Cailin dengan lembut mengelus kelapa Sun'er. Cailin pun menghibur Sun'er dengan berkata agar Sun'er tidak perlu khawatir. Jika Xiaoyan mati maka kematiannya hanya bisa dilakukan di tangan Ratu Medusa. Jika Xiaoyan mati maka kematiannya hanya bisa dilakukan di tangan Ratu Medusa. Terima kasih.